Pemerintah Kabupaten Tabalong mematangkan persiapan penerapan kartu kendali dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi pada rapat yang digelar 26 Januari di Tanjung. Dalam rapat ini dijelaskan progres persiapan penerapan kartu kendali untuk LPG bersubsidi telah sampai pada permuktairan data. Pemkap siapkan 22.000 kartu kendali bagi masyarakat prasejahtera. Dalam hal ini disperindah Tabalong berkoordinasi dengan dinas sosial dan dinas kooperasi untuk menyingkronkan jumlah data penerima kartu kendali. Sebanyak 22.000 kartu kendali disiapkan bagi industri dan usaha mikro serta masyarakat prasejahtera. Dengan tim teknis juga rapat terkait dengan rencana penerapan kartu kendali LPG 3 kg. Dan tadi kami masih diskusi terkait dengan data-data, sinkronisasi data-data dari dinas sosial data di TKS, usaha mikro dari disperindah dan dari dinas kooperasi dan UKM. Nah, mudah-mudahan dalam satu minggu datanya sudah clear. Insya Allah kami dalam waktu secepatnya, bulan pebuari kami bisa mulai sosialisasi ke kecamatan-kecamatan sekaligus untuk mencetak kartu kendali tersebut. Pemberlakuan kartu kendali untuk pembelian LPG bersubsidi ditujukan agar gas yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin tersebut tepat sasaran. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Set Data Polong, Yohani menjelaskan, penerapan kartu kendali ini telah sesuai dengan peraturan pemerintah ESDM terkait pendistribusian LPG bersubsidi. Hari ini siang jam 2 kita mulai rapat, tadi mau membahas tentang bagaimana distribusi gas 3 kg bersubsidi kepada masyarakat. Karena fenomena sekarang bahwa penerima gas 3 kg ini, pertama ada yang tidak tepat sasaran, yang kedua anterannya kepanjangan, sehingga kita perlu bebas sistem. Sistemnya adalah dengan menggunakan kartu kendali. Sesuai peraturan menteri SDM itu bahwa ada kartu kendali. Data yang telah dilakukan verifikasi kemudian akan diserahkan ke pihak agen Pertamina, sehingga pihak agen akan melakukan verifikasi jumlah ke setiap pangkalan LPG yang ada di Tabalong. Rencananya sistem kartu kendali akan diterapkan pada bulan April mendatang, namun pihak disperindak akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi yang mulai pada Februari. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.